supaya kita bisa punya file utuh dengan halaman yang berkesinambungan sehingga tidak perlu dipisah-pisah waktu di print ataupun di save kita bisa mulai dengan mengatur halaman sebelumnya kita kenalan dulu dengan yang namanya break mungkin ada cara lain yang lebih canggih tapi ini biasa yang saya pakai ada dua break, ada yang di insert yaitu page break yang ini dan ada yang di layout break dan next page secara tampilan sama hasilnya bedanya adalah next page ini untuk memisahkan dua section sedangkan kalau page break yang di insert untuk memisahkan dua halaman dalam satu section saya kasih contohnya misalnya ini ketikan kita saya copy kita bedakan warnanya oke sekarang kita mau tulisan yang warna merah ini ada di halaman berikutnya di mana perubahan apapun yang terjadi di halaman sebelumnya tidak akan mempengaruhi halaman ini kita pakai insert stick break ini saya perkecil biar kelihatan misalnya saya mau ketik-ketik apa di sini di belakang sini kalau saya enter nah seharusnya kan yang di bawahnya turun ke bawah tapi karena kita pakai page break bukan pakai enter biasa maka dia tidak akan turun begitu pula kalau ini kita hapus misalnya segini kita lihat bahwa halaman berikutnya tidak naik tampilan break menggunakan layout sama aja kayak begini bedanya ini yang kita pakai untuk mengisahkan antar seksion yang berbeda pengaturan nomor halaman dan footernya lanjut ke praktek misalnya kita ingin pengaturan halaman seperti ini di mana halaman judul tidak ada nomor halaman tidak ada footer halaman indeks seperti halaman daftar isi daftar singkatan laptop tabel dan sebagainya ada nomor halaman angka romali di bawah tengah tapi juga ada footer di bawah kanan kemudian halaman bab ada nomor halaman angka latin di bawah tengah di setiap awal bab namun di halaman selanjutnya nomor halaman ada di posisi kanan atas juga disertai footer di bawah kanan kemudian halaman daftar fisaka sama dengan halaman bab pengaturannya lanjut dengan halaman lampiran di mana tidak ada nomor halaman dan tidak ada footer saya langsung coba disini saya anggap ini adalah tulisan saya biar banyak biar babnya bisa jadi dua halaman biar kelihatan pengaturan kita gimana nah saya biasanya menjadikan halaman judul daftar isi daftar tabel dan daftar-daftar indeks lainnya itu dalam satu section sehingga pemisahan antara daftar tabel ini dengan bab satu saya memasai layout break dan next page ini sudah beda section ya begitu juga bab satu dengan bab dua misalnya kita ketik-ketik kan ini masih menyatu kita tindakan bab duanya break next page begitu juga dengan daftar misalnya halaman judul dan daftar isi ini kita pisahkan dengan break biasa insert hit break daftar isi dengan daftar tabel juga kita pakai break biasa insert click sudah ini tampilannya karena di tiap section halaman pertamanya selalu berbeda jadi kayak halaman judul disini pengaturannya berbeda tidak boleh ada nomor halaman dan footer sedangkan di daftar isi dia harus ada nomor halaman dengan angka romawi di bawah sini dan ada footer saya selalu berpatokan dengan halaman yang kedua dalam membuat page number jadi klik dulu dua kali kemudian klik page number bottom of page jadi meskipun nantinya akan diletakkan di tengah-tengah saya selalu pilih yang c-number nomor 1 kemudian kita format page number kita ubah jadi romawi dan di okkan ini kemudian kita buat ini di tengah kita tap-tap manual kemudian kita pindahkan cruiser ke belakang number dan kita tap paling ujung baru kita buat footernya misalnya kita mau buat universitas text kita lihat disini di halaman judul juga ternyata ada page number dan footernya kita ubah dengan cara mencetang different first page yang disini sekarang tampilannya sudah seperti ini halaman judul tidak ada page number dan tidak ada footer sedangkan daftar isi daftar table sudah sesuai yang kita harapkan dan daftar isinya dimulai dari halaman dua selanjutnya untuk penomoran halaman pada bug yang pertama kita matikan dulu non-aktifan dulu link to preview bug di header maupun di header selanjutnya selanjutnya sejasa saya patokannya di halaman yang kedua karena halaman kedua adalah halaman pertama pada bab satu ini beda saya maunya page number ini ada di top of page sebelah kanan ini sudah berubah nah yang angka lima yang di bawah batuk of page ini saya hapus kita lihat bahwa bab satu pendahulannya sudah ikut bab yang di bawahnya di halaman duanya supaya ini bisa beda pengaturannya kita klik different post page saat kita klik different post page same as previous ini muncul lagi jangan lupa non-aktifkan link to previous sekarang kita buat page number untuk halaman depan dari setiap bab kita tengahkan kemudian format page number dimulai dari angka 1 lalu kita buat usernya bisa dilihat bahwa bab satu pendahuluan nomernya ada di bawah puternya di bawah kanan sedangkan halaman duanya nomor halamannya ada di atas kanan dan puternya ada di kanan bawah sama aja dengan yang sesudah yang sebelumnya bab dua kita tinggal different post page aja seperti ini dia udah pindah halamannya ke bawah sama dengan pengaturan session sebelum ini di atas pusaka juga kita different post page diaktifkan kalau kita mau lihat biar nampak bab duanya kita panjangin bikin paragraf ini saya copy aja halaman pertama di bab dua nomor halamannya ada di bawah dengan puternya di kanan bawah halaman kedua di bab dua nomor halamannya ada di atas kanan dengan puternya di kanan bawah jadi seterusnya sudah otomatis pengaturan sebelum tidak berubah kalau mau buat halaman nampiran sama aja kayak yang tadi tinggal break next page terus kita bikin nampiran nampiran kayak step yang pertama nanti aja headingnya jadi heading satu kemudian nomor babnya kita non-aktifkan numberingnya ini bisa dicoba sendiri diperhatikan supaya lebih lagi car oke sekian dulu sampai jumpa kembali pada step selanjutnya selamat menikmati